dikatakan oleh suara bulanak musibah satu musibah, satu balak, satu ujian yang karena sebabnya kita menjadi ingat kepada Allah itu lebih baik daripada kita dikasih iman dan kemudian lupa dari Allah SWT ini virus corona ini dilihat pakai kaca mata juga gak bisa dengan kasar mata juga gak bisa perlu di zoom sekian kali baru ketemu itu virus corona ini menanggalkan betapa kecilnya kita betapa kecilnya kita betapa lemahnya kita kita ini bahkan bisa mati seketika hanya karena satu makhluknya Allah yang dahulu gak bisa dilihat dengan kasar mata itu kecilnya kita dengan begitu kita takut tapi bukan karena takut makhluknya takut kepada Allah itu yang lebih penting sebetulnya itu yang lebih penting kita gak bisa lari dari kematian walaupun kita ada di bawah bangker ada di bawah tanah yang terbuat dari baja tujuh lapis yang benar gak bisa kita lari dari kematian virus corona itu kalau gak ada namanya kita aman kita tapi bukan berarti ngendeng no kita tetap jaga imunitas kekebalan tubuh tetap cuci tangan tetap apalagi kurangi kontak dengan manusia kurangi keluar rumah kalau gak betul-betul penting bukan pengajiannya yang dikurangi kemalnya yang dikurangi kan begitu seharusnya ini gak pengajiannya dikurangi ya tapi gak ada yang ngomong kemalnya dikurangi ya gak ada ke pasarnya misalnya dikurangi gak apa-apa apa ngurangi pasar berarti kurangi jamnya kita di pasar kurangi rezekinya kita gak ada itu buktinya kalau kita tutup satu jam misalnya setelah buka rezekinya kita satu jam satu juta kalau buka delapan jam rezekinya delapan juta enggak hal-hal yang sifatnya duniawi yang itu kita keluar rumah kurangi ini penting tapi yang lebih penting gimana caranya kita meninggal dalam karen yang baik gimana caranya kita meninggal dalam keadaan khusus khotimah takut sama korona itu gak seberapa dibandingin takut mati dalam keadaan maksiat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati